Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini suasana pagi hari di depan rumah Dengan hiasan mempesona bunga lantana Bunga lantana warna kuning Kita okulasi juga dengan warna pink pantah baru mulai berbunga Ada juga warna orange Ini di tengah ini warna orange Beda dengan warna kuning Kemudian ada warna putih Ini bukan putih sebenarnya pink muda Masya Allah ini penampilan di waktu pagi hari Ini sangat menarik sekali Kalau kita lihat perhatikan bunganya Dan ini belum seutuhnya berbunga semua Ada masih yang kuncup masih belum mekar Ini bunga lantana Kemudian disini juga sebelahnya kita ada koleksi juga Di atas kolam ikan depan rumah Ini Masya Allah ya Bunganya saja Bunganya sangat rimbun sekali Dan saya sangat hobi merawat Memelihara lantana ini karena cepat berbunga Hari ini berbunga lebat Nanti ketika sudah gugur Biasanya akan keluar lagi calon bunga Habis itu nanti kita pruning Kita pruning dia setelah kira-kira Tiga atau empat kali berbunga Nanti ketika kita pruning Biasanya dua minggu Bibit ikan mas Nah ini untuk yang merah pantak Kemudian di bawahnya Itu ada warna orange Warna kuning dan Pink muda Ini baru mau lebat berbunga Kemarin kita sudah rekam Di video sebelumnya Di video sebelumnya kita sudah rekam Dan Hari ini kita rekam kembali Karena kalau sudah waktunya berbunga Satu bulan Lebih malah Itu bunga terus akan keluar Ini kalau kita perhatikan disini Ini calon bunga semua Calon bunga yang nanti Akan menggantikan yang sudah gugur Dan biasanya Setelah berbunga Dia akan menghasilkan buah Ini buahnya Nah itu seperti anggur Ya Itu seperti anggur Ini kalau kita tanam Bijinya Nanti bisa tumbuh kembali Ya Dan ini bisa menjadi Bahan untuk kita okulasi Pada mulanya Untuk bunga lantana ini sendiri Itu berawal dari Setekan Atau aslinya Dari pohon lantana Yang berbobot besar Biasa kita dapat di alam Di hutan Dan Banyak di pinggir-pinggir Jalanan Lalu kita ambil batangnya Batangnya seperti ini Setelah kira-kira Dua minggu Keluar selir Atau pucuk barunya Itu tandanya Sudah bisa kita okulasi Sehingga dalam satu pohon Itu kita bisa Okulasi menjadi Beberapa warna Kalau disini Kalau disini Ini satu pohon Sebenarnya Cuma di dalamnya Di akarnya Itu ketimbun Dalam satu pohon ini Bisa kita Variasikan warnanya Disini saya ada Empat warna Ada warna kuning Pink muda Di atasnya Di atasnya lagi Ada warna Orang Di sebelahnya lagi Itu ada Merah pantah Jadi gitu Kawan-kawan Ya Kemudian ketika Sudah berhasil Kita okulasi Nanti Kita Lakukan Pruning terus Dua sampai Tiga kali Nanti akan Serentak berbunga Itu akan Menghasilkan Bunga yang Sangat Indah Dan bagus Sekali Ya Sekian dulu Review kita Di pagi hari ini Mudah-mudahan Terinspirasi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh